Hai mudah-mudahan Mas Manto Amin Admin Amin dan teman Gijomania yang simak video ini Insya Allah diberi kemudahan dilancarkan rizkinya dan bisa menengahkan ibadah hadiah Amin yang ditunggu-tunggu Tani untuk jenis burung manjar emasnya teman-teman dari kuning semua dari leher dari leher badan sampai ke silis ya Mas Manto ya kuning semua teman-teman kepalanya sayap ya oke hehehe bahaya bos apa sih ini kalau bunyi itu ngeri bos apa-apa bisa digoyang atas bawah aman iya paja yang enak digoyang-goyang itu apa sih yang pastinya kita kita ada stok yang enak digoyang bos apa tuh rucuk Jawa Timur Oh ini oke cusak hijau kalau cak hijau biha-bihah bahan gitu bahan betina bahan-betina bahan kurang lebih seperti itu turun gitu tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman kejaman ya semoga untuk lu teman kejaman ya segala penjuru dunia selalu diberi kesehatan dimudahkan urusannya dan dilancarkan riskinya amin yorbal alamin untuk hari ini admin kembali ke pasar burung pramuk dan kita start dari parkiran belakang ya parkiran motor dan kita mau coba pantau salah satu kios pasar burung pramuka yang sudah lama kita pantau teman-teman sebelum merapat ke lokasi admin selalu ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir simak tonton video channel master burung dan untuk bunganya teman-teman jangan lupa ya buat tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan notifikasinya terima kasih jadi untuk hari ini kita mau jumpa pantau kiosnya Mas Manto lagi nih Assalamualaikum Mas Manto Waalaikumsalam selamat pagi gimana kabarnya Alhamdulillah cerah terang benderang cerah oke cerah ya hari senang ya 20 iya kalau harinya benar tanggalnya 20-20 ulang tahun lintar siang siapa yang ulang-lintar ketangga Oh oke ini hari ini mas Manto ulang tahun semuanya semoga ada harga ulang tahun ya setok bagaimana mas Manto hari ini setok aman enggak aman aman barangnya agak-agak susah oke agak susah agak susah nah untuk informasi kirim-kirimnya bagaimana kirim-kirim masih aman untuk Jabodetabek bisa COD untuk luar Jawa luar daerah luar negeri luar angkasa TF dulu transfer gitu ya Oh iya nggak salah lagi nanti yang pengen tau sepil burungnya video call boleh masuk tapi video terbaru kalau video call jangan malam-malam bahaya kenapa yang terkeluarnya burung yang lain Oh hehehehehehe Teteh gimana untuk tetep bergoyang kanan kiri Oke ada kepala enggak kepala tetep disikat yang penting sosok tambahannya ya Oke baik untuk pantauan yang pertama lima pantau yang enak kita pantau langsung ngopi Bos eh ngopi Oh iya ngopi-ngopi ada kopi-ngopi ini dibawa kemana Oh ini ah iya ini kopi apa menonton kopi tubruk kopi tubruk kopi kalung ya kopi kalung kopi serenceng di stoknya banyak contoh ya manterkan dari poseneng ngumpet-ponnya ngumpet ya saya burungnya master burung oke cukanya ngumpet-ngumpet ini bos biarpun burung gini suaranya ini cakep banget buat maskeran buat maskeran buat maskeran cakep ya suaranya itu hampir kayak air macur hampir kayak yang matur ya itu kurang lebih seperti itu turut itu pakai tapi oke notanya berapa sih masih 60 aja bos Rp 60.000 Oke teman-teman ya buat maskeran silakan sendiri burung kopi kalung ya kita lagi ngopi enaknya terus kemana nih langsung kita meluncur ke orang hajatan ini bos di sana ada manteng bos ada orang manteng Oh begitu langsung meluncur ke manteng berarti ya ada orang hajatan kebanyakan teman-teman kiren pesta ulang tahun-teman tuh ini ulang tahunnya ntar sore ntar sore hahaha nanti ada yang warna oranye kuning ada juga yang merah teman-temannya merah kuning hijau kayak lampu merah kuning hijau kayak lampu merah merah oke stoknya kita pantau aman teman-teman kalau untuk harga berapa nih teman-teman 110 sama 100 mulus 110 Bondolnya 100 bukan Bondol jandanya Oh jandanya oke teman-teman ya buat yang beti 100 yang jantan 110.000 nah Bondol juga ada Bondolnya ada ya kalau Bondol jantan berapa nih 90 aja 90.000 kalau betina Bondol nggak ada mas Manto ya betina Bondol nggak ada kalau betina khusus yang mulus-mulus dan cantik-cantik Oke khusus yang mulus dan cantik-cantik yang glowing-glowing gitu ya masuk jadi kalau yang betina Bondol hari ini enggak ada ya sempet ada cuma itu karena pengaruh ekor pada patah-patah diguntingin aja bos diguntingin ngurul-ngurul begitu ya yang merawat-merawat langsung digunting disini jual gunting Oh aman ada gunting yang dari Sumatera yang gunting di Jawa Sumatera mana Mas Sumatera Utara Utara Oke kita nggak boleh ngomong saru ya nggak boleh jangan jadi kalau yang dari Sumatera kan ada kalau yang dari Jember Utara ada dong ada ada eh Sumut Sumatera Utara Jember apa yang mau lupanya Jember ya nggak boleh saru ya kalau Jember disingat jadi jemput saru nggak boleh-boleh ya jangan buat sampel saja mas nonton apa-apa ya dan nama-nama ntar dimarahin istri hahaha oke teman-temannya ada seri gunting ya tri guning Sumut Oke notanya berapa simakoto kasih 110 110 110 mulus-mulus nih mulus-mulus Bondol di banting setir kurangi kalau ada yang Bondol dibanding setir ini ada Bondol seginikan dokter aí narik pulah oke jadi 100 ya oke2 untuk yang sumut teman-teman ya kalau yang untuk Jember apa tadi masuknya Jember Utara Tomer Utara ya enggak boleh mau ngomongove harusennis haru kolok aquilo walau토 ya harus harus scale boleh ya langsung aja ya MP3 yasaccord Oke kalau yang dari Jember Utara Berapa terima kasih sisamain Azar 110 ok jadi yang puluh 110.000 yang nanti kalau ada kontrol 100.000 gitu masuk dari Sri gunting nih teman-teman ya aku aku oke jadi kalau ada masran dari burung Sri gunting Ocehan jadi enak ya tertata ya tertata harus di gunting ditata dengan rapi kalau ganteng semerawut bos semerawut semerawutnya ya kayak yang dirawat-rawat itu bos ini bos yang dirawat-rawat ini bos yang dirawat-rawat ya gini bos koror awan-rawat hahaha pada ngerul gitu ya tapi nih ramah-ramahnya mulus juga nih itu rawa-rawa Sumatra Utara sumut lagi ya Sumatra Utara lagi naik daun ini kalau untuk yang dari Jember gak ada Oh enggak ada jadi masih asalnya cuma sumut doang ya ini kita ada stok gacorannya bos ada stok gacoran juga teman-teman ya Jadi kalau ini spek yang bahan nih bahan notanya berapa 110 bos oke kita pantau untuk yang spek gacorannya mas ya nanti untuk sepilnya ya teman-teman buat spek pantauannya hariannya udah naging bunyi itu rajin sekali-rajin sekali nih teman-teman berkali-kali ya teman-teman udah ngepur juga mas foto ya lagi proses lagi proses nah ini ini bos yang punya yang belakang lepas satu Oh begitu kemarin pas lagi dipotongin ke belasen kali nah ini sepilnya seperti ini teman-teman ya berapa mas nonton tanya 150 untuk yang jantan bunyi jantan dan pantauannya udah burung ini bos itu paling susah dibedakan antena antara jantan dan petina Oh begitu paling susah kalau kalau lebih gunting berarti itu betina gitu aja yang salah lagi biar tertata rapi enggak semerangut kayak rawa-rawa rambut saru Oke jadi sepeng yang bahan tersedia untuk yang pantauannya bunyi bahan rajin-bahan rajin lah ya Oke Mas Manto jadi kalau di rawa-rawa itu dominan banyak daun-daunan pembunan yang itu itu banyak banget banyak banget Oke ranting biasanya itu ada yang itu joran tinggi suju joran tinggi di sini ada bahwa aman bos terkenjari semangat bahwa kepanjang ijo-kepanjang ijo bukan kolor hijau ya bukan bos Oke teman-teman ya jadi di rawa ada ranting nih ini berarti nangkep Pak Manto lagi ngarit gitu ya lagi ngarit Oke burungnya mulus nih teman-teman notanya berapa 150 aja penghabisan Oke teman-teman ya penghabisan di nota 150.000 teman-teman dari jenis burung susah rantingnya dan pantauannya burunya mulus ya nah stoknya limited edition ada satu ekor jadi harga penghabisan penghabisan Oke terus yang hijau-jauh ada apalagi masalah lagi gulek Bos bulat ini guluk bukannya film Solo wah ini di pasar ada juga ada juga yang mana Oh ini Oh ini Oke cucak hijau Halo Halo sak hijau HP hal sini bukan PH apa PH tuh ya bahan gitu bahan betina bahan betina bahan Oh jadi cak hijau BH BH bukan PH ya Oke teman-teman jadi tersedia untuk cak hijau bahannya hahaha udah makan betina bahan makan pur sepilnya kita pantau hari ini mulut juga teman-teman notanya berapa Mas Manto kasih murah 220 220 teman-teman ya ada harapan jantan ada harapan betina bahan pernah juga mempunyai story Mas Manto ya di sini jualnya betina toponya keluar rotolnya mas Manto ya itu buat rebutan ya harganya tiga setengah lagi trotol atau tiga setengah itu lah ya harga nemu harga nemu teman-teman ya silahkan nih ada satu ekor mudah-mudahan besok itu keluar otol jahatnya Oke hehehe kemarin saya akan kerawat tuh terus lagi makan gedang Iya terus nemu burung ini mas Manto apaan tau ini burung apa maksudnya itu makan gedang sampai napa monyet hahaha hahaha ya kalian kalau kutang carinya gedang dimakan dikira ketek ntar gimana malah yang makan gedang ya kalong kampret monyet terus udah udah ya udah dibahas oke ini burung itu podang alas atau podang hutan oh podang alas atau podang hutan baik nah untuk stoknya juga tersetia teman-teman notanya berapa mas Tondok penghabisan kita kasih 27270 kelaminnya kelaminnya belum jelas belum jelas Oke nanti dirabah sendiri itu ya kalau masalah masalah merah berapa kita masyarakat ke ahlinya Master burung bagian peraba antara jantan petina dia udah paham ini kembakannya saya kebalik mas Tondo Enggak bos perasaan saya masih saya masih unyu-unyu enggak tahu apa-apa bos siapa unyu-unyu hahaha baik teman-teman nanti di patah sendiri ya dan kita berlanjut disini juga ada jenis burung pentet ya pentet jatim Oh jatim Oke bahan mapan bahan mapan ya stoknya ada lagi banyak nih teman-teman berapa sih masih murah aja bos murahnya berhubung ini lagi mendung kita harus 100-100 ribuan ini mulus-mulus ya mulus sekali yang bodoh yang bodoh lagi dilepas lepasin Oke lagi lebih lepas lepasin hehehe Oke mas Manto jadi setelah kita pantau burung pentet ini ada burung apa lagi mas Manto kita punya stop ketik ini sejenis pentet tapi bukan pentet ini belum tahu namanya saya bos ini tuh banyak dicari para kicomania burung ya burungnya burung nggak tahu namanya bos ini saudara mapan tetanya beda emak satu ibu terus enaknya dikasih nama apa ini burungnya banyak-banyak nyari ini bos cuma barangnya seribu satu barangnya seribu satu ini aja baru terjadi baik teman-teman nih kalau untuk posisi burungnya gede ya terus mau dinamain apa nih foto enaknya waktu enggak tahu bos sekarang mudawek lantar tinggal dikomen aja disitu bos Oke nanti teman-teman lebih paham bisa dikomen di sini ya komen dan untuk notanya berapa nih Manto kasih 120 120 Oke teman-teman ya untuk burung ini pentet kelamu pentet kelamu mungkin mungkin Oke setelah berjari satu ekor ya Oh limited edition Oke limited edition ini bos ketitu langsung diterpon bos Oke amanin siapa cepat ya karena stok tersedia ada satu ekor ini terakhir ada itu satu abad yang lalu Oke satu abad yang lalu ini baru ada lagi zamannya apa-apa ya zamannya peterkantropus elektrus Oh iya Mas Manto katanya disini ada burung biji kelabu ya apa bos biji kelabu biji atau koma ada biji salat biji salat serius maksud saya nanya kita ada stok berinci kelabu Oh berinci Oh iya berinci matmas ini bos barangnya nih nih salah satu burung masternya masuk Oke ini dia teman-teman sepinnya dari sini burung berinci kelabunya tersedia juga untuk stoknya ada satu ekor teman-temannya ya terbatas berapa lo tanya selalu kasih murah sepas itu udah makan pur padahal Bos makan pursi berapa nih 100 saja lah Oke teman-teman ya cukup dinota 100.000 nih untuk berikiannya susah pesannya jual murah aja Oke misalnya lagi susah jual murah aja tadi saya salah nyebut maspada belum ngopi misalnya udah ngopi belum jangan ngopi di mata enggak bagus bos asli panas kelilipen tadi nyebutnya biji ya kalau batu batu ada atau ada dong apa nih batu kita batu spesial baca-baca ada orang punya se-indonesia raya hitam putih hitam putih hitam putih saya pengeceng banget bos mana-mana tapi bukan zebra ini bos hitam putihnya bos bukan zebra bukan malah nih ini oklatik batu iya bos hitam putih hitam putih hitam putih tapi ada abu-abu ini masuk bukan teh cek-cek ya bos oleh tempat ya hahaha berapa nih masih murah aja hasilnya puluh lah penghabisan Oke perekonya Rp30.000 ya dari jenis burung latih batu teman-teman terus kita mau bergeser ke apalagi kita langsung muncul ke Israel bos Israel Iya Israel harus bau bekal yang banyak lo pati kita ada setok bekal ke Israel Bos harus tangguh kuah terus bisa menembak cium ini gede panjang hitam bos lebih penyakit iya apa-apa usakanya apa tanpa ini nggak bisa kita Oh gitu mananya maka ini bos orang berikut terang di sana bos Oke biar ikut terang ya biar enggak berang terus ya musuhnya biar lari biar Rambu meluncur Rambu meluncur Rambu meluncur 150-150 pantuanya burung mulut nih teman-teman Oke terus setelah ada boxer-rebo ada berada dari ke Israel kita langsung pindah haluan pindah haluan langsung lari ke Mekah kita bos Oke naik haji nih naik haji kita mudah-mudahan Mas Manto Amin Admin Amin teman Gicomania yang simak video ini Insya Allah diberi kemudahan dilancarkan rizkinya dan bisa mengeluarkan ibadah hadiah amin yang ditunggu-tunggu Oke hehehe ini mau lagi sadar nih teman-teman tapi bukan sadar makan tanaman bos hahaha itu pakai Oh ya 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 terus disini ada apoknya haji ada pop teh haji yang mana ini bos Oh ini Oke mulus ya Manto ya mulus kali glowing sekali glowing teman-teman kita kasih harga babak pelur harga berapa nih 4,5-4,5 oke kalau nggak salah ya haji plus-plus itu sampai 100 juta ya nggak salah lagi nggak salah nih saya nggak tahu kalau saya juga belum pernah cuma denger doang tapi disini dikasih 4,5 langsung haji oke 4,5 langsung dapat foksi haji teman-teman ya setelah kita pantau dari buruk harus foksi haji ya tadi ya terus kita mau apa lagi nih nggak tahu hahaha jadi kalau kita udah haji harus jadi anak yang baik orang yang baik walaupun belum haji pun jadi anak yang baik orang baik kalau kita enggak soleh ya nurut enak jadi anak pokok bala ya kok anak pokok kayak apa maksudnya ini pos ini pauk oh iya iya hahaha oke ada pauk teman-teman ya tapi emang dari awalan buruk sampai akhiran haji sama siapa ya apanya tuh buruknya Oh kata-katanya sama kata-katanya apalagi kalau ngomong belum ngopi pasti bisa kecletot gitu ya nggak salah oke kalau panjang warna kelamin jantan berapa notanya Masoto kasih 70.000 aja bong 70.000-an betinanya ada kali ada Bos ada ada berapa tuh biasanya betina kita kasih 50.000 oke untuk yang kelamin betinanya kalau sepasang bisa digoyang atas bawah hehehe aman enak digoyang-goyang itu apa sih yang pastinya kita ada stop yang enak di goyang bos apa turuk cukup Jawa Timur apa turuk cukup Jawa Timur yang enak digoyang nggak ada lawan lagi kopelnya bos enak bos kropelnya jadi warnanya masih seperti biasa kalau yang Jawa Timur masih ke merah-merahan Oke masih ke merah-merahan dibuka di jembring dikit menggoda iman sayapnya mekornya bos saya bisa mekornya ya udah ngeri udah ngeri ya Apalagi kalau udah gacor buka-buka saya ya Oke burung turut yang bisa digoyang ya bagian bulu Oke ini teman-teman ya bagian bulu lagi banyak teman-teman jadi perekornya berapa kita kasih 30.000 30.000-an ada stok murah juga ada stok murahnya juga namanya dibawa nih Nah itu stok promo stok promo 20.000 bebas pilih bebas pilih ini yang KTP sama atau gimana itu sama bos cuma dia kalah di ekor Oke teman-teman ya jadi kemarin ekornya laku duluan laku duluan memang yang bisa di Pramuka ini ekor laku banget ya Mas Manto ya jadi kalau untuk teman kicomannya harus punya ekor gitu ya masuk saya masuk burung ekor di depan bos kalau di belakang biasa kita taruh depan oke juga Oh begitu ya baik teman-teman tapi ini masuk kita pantau masih ada yang kuning itu kenapa teman-teman itu belum semoga belum semoga oke Mas Manto tadi kita pantau untuk burung yang bisa digoyang ya Nah betul kalau sekarang burung yang bisa diapakan bisa diamanin bisa diamanin kalau diamanin bahaya apa sih maksudnya begitu masuk kandang jadi apa itu burung bos burung ini ada stop kutilang mas sama itilang sutra Oh apa tadi di bilang mas sama itilang sutra baik yang mana oh ini ya oke teman-teman yang agak kejojoan kondom kali itu bos sutra ya sama kutilang masih teman-teman sabuk pengaman kutubin ini Mas Manto satu jalur dibisa aman terkendali karena dia lagi disilangin Oh lagi disilangin baik kalau untuk kutilang mas berapa nih itilang mas kita kasih 45 45 kalau sutra nya kondomnya kita kasih 50 50 sutra udah naiknya mau nonton oh harus naik kalau nggak naik bayang ntar gimana dagingnya bos oke jadi setelah kita pantau untuk burung kutilang mas teman-teman sama sutra ini ada juga untuk dicamur burung rengganis sama cicak daun ya nanti stok rengganisnya pun aman teman-teman ada yang mulut ada juga yang bukung nih siap yang mulut berapa nih yang mulut kita kasih 70.000 70.000 Oke kalau yang bukung atau gondol bukung itu apa sih bos untuk kurang Oh terkira bukung semu itu pokok Oh iya kasih murah bos murahnya 70 sama 50 Oke 7-5 teman-teman ada yang baca panik sini yang gacor 24 jam lumoh diem ini iya yang dipisah ya 50.000 50.000 teman-teman oke dari jenis burung rengganis cicak daun berapa nih Manto daun habisin 50 lah Oke 50 teman-teman harga ada penghabisan dari cak daunnya sama tempat berikutnya nih ada warnanya kemerah-merahan apa tuh bos kemerah-merahan bos ekornya Oh ekornya burung api itu sikatan api bos kesikatan api sikatan ekor merah atau sikatan ekor merah suaranya enak menggoda banget iman bos oke perekornya berapa sih perekor kita kasih 60-60-an ya Oke dari kipasan ekor merah teman-teman atau ekor apinya dan disini juga tersedia dari jenis burung apa nih Mas Monsambik Jawa Monsambik Jawa Oke berapa nomor tanya ini Monsambik Jawa atau pare-pare burung ini bos namanya pahit tapi suaranya manis namanya pahit tapi suaranya manis bagaikan suaranya master burung bos serak-serak basah kayak jangan urik terlalu nih burungnya baik tapi suaranya manis ini boleh dikatakan orangnya jelek tapi kalau ngomong manis itu itu bahaya bos hati-hati jelek gitu ya jangan deket-deket bos parasan agak ganteng dikit bos maksudnya begitu ya oke jadi suaranya berdua-dua suaranya bagi blacktruth bos oke blacktruth Oke notanya berapa Mas Manto 30.000 24 jam nggak mau diam Oke 24 jam nggak mau diam teman-teman ya dari pare-parenya baik Mas Manto kita mau berlanjut pantau burung apalagi nih kita punya stok imporan dari Purwokerto ini udah barangnya udah langka sekali hampir nggak ada jarang terjadi Oh begitu ya ini terakhir aja itu lima tahun yang lalu lima tahun yang lalu apa sih ini kita ada stok manjar 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 bukannya rame manjar kalau itu biasa bos ini yang spesial 24 tarat Oh karena namanya kan ada kalau nggak salah nih maka ada tiga jenisnya ketika jenis manjar 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 jambul jambul terus satunya manjar apa ya lupa tadi manjak lapawis ya Wisa saya gue tapi mungkin teman-teman bisa searching ya teman-teman untuk tiga jenis manjarnya ini dan yang tersedia dikuasnya Mas Manto ini manjar imporan dari Purwokerto masuk masyarakat manjar yang paling langka dan jarang terjadi udah lima tahun kurang lebih baru ada lagi itu yang mana Mas Manto ini bos Oh ini Oke kita coba pantau pelan-pelan teman-teman ya kuningnya dari ujung rambut hingga ujung patu Oke ini kalau sepintas bisa kayak black-headed siskin burung imporan ya PHS itu 11-12 11-12 satu mah beda Nenek Oh satu mah beda Nenek baik teman-teman ya manjar emas nih teman-teman teman-teman bukan banyak kepala emas ya kan bos beda ini manjar emas teman-teman ya Oke burungnya juga sama gede tapi ini speknya bagaimana ini burung rawatan bahkan rajin masing-masing Oke kategorinya udah rajin pantang bunyi seperti ya Nah untuk suaranya sendiri manjar emas kalau nggak salah bisa dimaksud saya ada juga yang full suara menari ini tergantung masarannya bos tergantung masyarakat ya Oke teman-teman jadi tergantung masyarakat suara lagu apa ya masuk Oke lagunya apa bos lagunya masih padang lapornya hahaha notanya berapa sih mas mantap buat semangat Mas kita kasih murah sepas lima setengah lima setengah Oke tapi kalau dirasa-rasa untuk lagunya enak juga ya di jejer dengan burung apa tadi BHS BHS sisi harga lewat ya Oh lewat kalau lagu bagaimana mas kalau lagu ya 11-12 11-12 ya Oke jadi harga murah bisa mengimbangkan buruk imporan ya betul ternyata produk lokal ini suaranya pun banyak yang merdu-merdu istimewa juga ya jadi cintai produk Indonesia Indonesia teman-teman nah stok ada berapa mas Manto stok ada tiga ekoran lah Oh ada tiga ekor Oke jadi masih aman nih teman-teman ya tiga ekor trotolnya juga bos stok trotolnya ada ada oke nanti kita pantau ya teman-teman Oke teman-teman ini dia untuk sepilnya ya dari manjar yang masih trotolnya teman-teman jadi ada pilihan dari yang diwasa ada yang trotol ada kalau yang trotol berapa mas Manto kita kasih empat setengah 450 ini trotol tipis ya ntar saya ini bos apa namanya boxing dicekel Oh dicekel enggak tahu bos oke baik teman-teman kita unboxing atau dicekel ya tidak penasaran kenapa ntar kiranya amanya kepala kuning Oke biar nggak salah paham teman-teman ya tapi kiranya kepala kuningnya ada di dada kuning dari dada di kaki-kaki di silit ada di silit itu belum sewo udah 100% manjar emas Oke mayar emas ini teman-teman ya cuma masih baru netes masih baru netes ini untuk yang trotol teman-teman ya kalau buat materan dimaterin apa aja masuk bos Oke masa depan cerah masa depan cerah ya udah ya saya masukkan pada saya lepasin nih oke lepasin aja deh deh Oh ada pas kalau yang dewasa boleh enggak dicekel boleh Oke kita cekl juga teman-teman ya cekl itu bahasa Jawa teman-teman artinya ditangkep ya dipegang dipegang kalau ditangkep bahasa Jawanya mau nonton dicekel nah jadi spilnya seperti ini teman-teman biar teman-teman penasaran ya ini untuk jenis burung manjar emasnya teman-teman dari kuning semua bos dari leher dari leher badan sampai ke silit ya Mas Panto ya kuning semua teman-teman kepala sayap ya oke bulurung juga kuning teman-teman ya Brutu Brutu Oke dengan bergradasi ke warna hitam-hitaman kalau yang biasa kan kepalanya doang sini balanya doang biasanya ya full nyampe badan dan biasanya kan untuk kepalanya doang semua terus ini gradasinya seperti batik lah kalau yang biasa ya full Oke stop jadi ada tiga ekor teman-teman ya cepat-cepat dia yang dapat nih baik mas Panto kita tetap tadi pantau untuk mayat emas ya kalau di depan layar HP ini apa maksudnya itu namanya gratis elok gratis elok gratis elok ya tapi kalau postur-postur paru-paru juga sama kayak banyak ya ini sebenarnya saya masih satu saudara cuma beda RT OBD RT Oke teman-teman ya beda RT warnanya juga gitu ya contohnya beda-beda berapa sih mas Panto asli kepasang kita kasih penghabisan informasi 90.000 terpasangnya Oke teman-teman masuknya masih banyak masa aman terkendali pokoknya masih aman itu teman-teman dari gratis eloknya sepasang cukup Rp90.000 biasanya sampai seratusan biasanya itu 200-300 Oke teman-teman ya untuk latihan elok kalau saya sering sebutnya telatik belum teman-teman tapi apa kata mas Panto ya terus apa lagi sarapan teman-teman bos tadi sebelah kirinya nih teman-teman ada jenis burung pleci-pleci kacamata Bustomi Oke pilih kacamata Bustomi perekornya kenapa-apa nih kasih muraga bos 3535.000an makan pur udah makan pur nanti untuk kelamin minta dirabakan sama mas Mato teman-teman ya tenang kalau masyarakat meraba pemerabakan nomor satu Oke nomor satu Mas Manto Mas dan dibawahnya pun ada jalan kita merek perekornya kenapa mas Mato kasih murah bos seket bos Rp50.000an itu yang berjambul-jambul dari Jawa Oke yang dari Jawa jadi udah usia dewasa ya mas Mato ya bener udah mas Mato dibawah burungnya orang-orang bebas latuk bawang nih stoknya kembali tersebihan teman-teman ya burungnya YouTuber kita Master burung kok bisa mas Mato kenapa ya kan dari sana Bos berusaha tegal ya berusaha tegal beda tuh ya beda aku ngerti bos aku ngerti berapa nih notanya kasih muraja bos 130 lamin jantar ya laki-laki betinanya ada maksudnya belum pulang masih macul bos oke hehehe namanya ada jadi burung Sogok Otong Sogok Otong teman-teman ya nanti yang kelamin jantan itu teman-teman ya ada yang protol ada yang metali stoknya juga banyak teman-teman berapa nonton rekod ini spesial Sumatera gede panjang kuning kita kasih 3535.000 teman-teman mirip-mirip Sulawesi Bos mirip-mirip Sulawesi Oke dari Sogok Otong teman-teman jadi sok aman terkendali dan disini teman-teman tersebiak ada jantung jantung hati jantung hati serius jantung gunung jantung gunung jantung gunung tetangganya hati Bos kalau jantungnya harus ada di di bagian daerah gunung ya Emang iya iya gunung kembar itu bos oke jantung gunung burung masran makanya berapa Pak Toto kasih 5050 ribuan baik kalau yang dibawah ini burung apa itu barang antik Bos barang antik yang sikatan emas sekarat Oh sekarat sekarat sakit atau sekarat timbangan berapa mas Manto kasih murah murahnya 100 saja baik teman-teman untuk sikatan emas ya dan disebelah kanannya ada kowul mas Manto kowul kowul yang bikin mana kowul tropis stok penghabisan notanya 150 oke teman-teman jadi tropis ya untuk yang jantan-jantan metalik ada mana oh ini oke kita coba sepilkan teman-teman ya ini ada di atas ya ini tidurin apa enggak tidurin Oke oke tidurin ya tidurin turunin teman-teman Oh iya nih metalik banget mengkilap ini udah rawatan tiga tahun setengah tiga tahun setengah Oke jadi udah ngedoyang Neneng lagi masih doyan ini mah nyampe baiklah juga tetep Nenen hahaha Oh iya karena burung pengisap susu-susu madu kali bos madu susu mau juga kalau mau saya bos kamu mau ya burung maksudnya ya 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 oke jadi ini speknya hariannya gimana kacor 24 jam nggak mau diam baik ini habis rawatan temen bos oh rawatan temen Oke jadi teman-teman saya berapa maksudnya sih 200.000 saja teman-teman ya untuk kowul jadi jantan yang jadi kita bergeser ke burung imporannya teman-teman ya imporan Pukerto tersedia dari Doremon Tokyo ya Tokyo Tokyo Oke berapa masih murah banget kurangnya berapa 10 110 Rekor ya jantan Oke ini ada juga yang itu RPM RPM apa kemarin singkatanya RPM Bing apa lupa bos kalau belum sarapan nggak konek bos oke kalau belum sarapan kalau belum makalah si badan ngekonek contohnya hahaha jangan berharap kamu sembarangan malu ampun bos hahaha berapa nih mas Lontok RPM kita kasih 120 120 untuk Doraemon 110 RPM 120 ya oke oke ini stoknya juga aman teman-teman dari Doraemonnya dan kita berlanjut buat berikutnya jangan ada jadinya burung apa ya penghubung hehehe bahaya Bos apa nih ini kalau bunyi itu ngaribut aku baru-baru aku jadi suaranya cakep jadi suaranya cakep ya soalnya bertahun-tahun saya disini baru nemu suaranya ini keluaran terbaru milenium jadi kalau udah bunyi gator seperti itu oke namanya buru apa ya burung takukur ini untuk para janda asing hati dengan burung ini kalau di Jakarta namanya tepukur Masato kalau di Jakarta ya tepukur kalau di kampung namanya geruk ya geruk ya oke kalau di Sumatera balam kalau nama latinya tepukur suaranya berat bos oke suaranya berat nih yang siap ya siap rawat dari jenis burung tepukur resiko ditanggung sendiri ya oke ditanggung sendiri teman-teman ya pokoknya yang rawat dari jenis burung ini resiko ditanggung para teman di comanya ya kalau nggak kepingle-pingle atau bagaimana gitu ya notanya berapa nih Mas Manto kita kasih 30 ribu oh dan 30 bos berapa nih ini penghabisan pos 50 ribu ekor oke teman-teman ya dari jenis burung ke kukurnya Mas Manto Alhamdulillah untuk hari ini kita sudah pantau ya tapi hari ini saya sakit perut bos sakit perut aku potongnya bos saya juga lebih beriang di rumah terima kasih Mas Manto untuk waktunya sehat selalu ya amin mudah-mudahan kita semua baik Mas Manto teman kecomannya dan artinya selalu diberi kesehatan dibuatkan urusannya dilancarkan riskinya amin untuk mas Manto ini menjadi rekomendasi buat para teman kecomannya harga yang terjangkau kualitasnya mantul dan amanah Terima kasih Mas Manto Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak C baik teman-teman sampai disini dulu untuk informasi stok yang tersedia ya dari burung-burung OCH nya baik burung eh mas Tran teman-teman tinggal langsung berapa dipantau pasar burung Pramuka lantai dasar solusinya untuk teman kecomannya yang bisa berapa tinggal lanjut di halo-halo saja nomor jenisnya kita cantumkan di deskripsi kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati